Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sementara satu korban yang masih berusia satu tahun harus dirujuk ke RSAS karena mengalami pendarahan dan perlu dilakukan tindakan bedah. Bayu menambahkan kondisi pengebudi saat ini mulai membaik namun masih perlu perawatan intensif karena mengalami cedera kepala dan patah tulang lengan atas.